Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Gibran mengklaim ada 10.000 orang pendukung Paslo 02 yang akan mengajukan diri sebagai amicius curiae atau sahabat pengadilan terkait sengketa Pilpres 2024. Pengajuan amicius curiae ini akan bersamaan dengan aksi damai yang dilakukan oleh 100.000 di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, MK, pada Jumat, 19 April 2024. Komandan TKN Golf, Relawan, Prabowo Gibran, Haris Ruslimoti dalam konferensi pers di Slipi, Jakarta Barat pada Rabu malam juga turut mengajak seluruh pendukung Prabowo Gibran untuk mengajukan diri juga. Haris lantas menolak dalil yang disampaikan oleh Kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud yang menyebut kemenangan Prabowo Gibran karena diberi bansos oleh pemerintah. Menurut Haris, perolehan suara yang diraih oleh Prabowo Gibran diraih secara sah dengan cara yang demokratis. Meski begitu, pengajuan amicius curiae ini nantinya tak akan jadi pertimbangan Hakim Konstitusi dalam menentukan putusan sidang sengketa Pilpres. Pasalnya amicius curiae yang akan dipertimbangkan adalah pengajuan yang masuk hingga 16 April pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tercatat ada 22 pihak baik individu ataupun kelompok yang mengajukan diri sebagai amicius curiae, termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Meski begitu, MK masih tetap memberikan kesempatan kepada publik yang ingin mengirimkan dokumen setelah waktu yang ditentukan, walaupun tidak dijadikan pertimbangan dalam RPH. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!